Pertempuran Belt Setelah berhasil keluar dari Normandia pada akhir Juli 1944 dan pendaratan tentara sekutu di Perancis Selatan pada 15 Agustus 1944 sekutu maju ke Jerman lebih cepat dari yang diperkirakan Pada saat maju ke depan sekutu menghadapi beberapa masalah logistik militer Salah satunya adalah pasukan sekutu lelah karena pertempuran terus menerus selama berminggu-minggu Jalur suplai yang sangat tipis, persediaan suplai juga hampir habis Maka dari itu General Dwight Eisenhower Panglima tertinggi sekutu di front barat dan staffnya memilih untuk menguasai wilayah Ardennes yang diduduki oleh Angkatan Darat Pertama Amerika Serikat Sekutu memilih untuk mempertahankan Ardennes dengan pasukan sesedikit mungkin karena medan yang menguntungkan karena berada di dataran tinggi berhutan lebat dengan lembah sungai yang dalam dan jaringan jalan yang agak tipis dan tujuan operasional sekutu yang terbatas di daerah tersebut Mereka juga memiliki informasi intelijen bahwa Wehmach menggunakan daerah di seberang perbatasan Jerman sebagai tempat istirahat dan reparasi bagi pasukannya Perlu diketahui pihak yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada, Perancis, dan Luxembourg di pihak sekutu melawan pihak Nazi Jerman Tokoh yang terlibat dalam pertempuran ini adalah Dwight Eisenhower, Omar Bradley, Bernard Montgomery, Courtney Hodges, George S. Patton, Lewis H. Brereton, dan Anthony McAuliffe Sedangkan di pihak Nazi Jerman ada Adolf Hitler Gert von Rennstedt, Walter Maudel, Hasso van Manteuvel Seth Dietrich, Erik Brandenberger, dan Gustav Adolf von Zangen Karena desakan Hitler Okawi atau Oberkommando der Wehmach adalah bagian dari struktur komando atas angkatan bersenjata Nazi Jerman pada saat Perang Dunia Kedua Mereka memutuskan bahwa serangan akan dilakukan di Ardennes Seperti yang dilakukan pada tahun 1940 Pada tahun 1940 pasukan Jerman berhasil melewati Ardennes dalam waktu 3 hari sebelum menyerang pasukan musuh Tetapi direncana pada tahun 1944 pertempuran terjadi di dalam hutan itu sendiri Pada 16 Desember 1944 pukul 5.30 pagi Jerman memulai serangan dengan serangan artileri besar-besaran selama 90 menit menggunakan 1.600 buah artileri di front sepanjang 130 km di depan pasukan sekutu yang menghadap tentara Panzer VI Pertempuran itu terjadi di wilayah pegunungan di Belgia bagian Tenggara Pertempuran Belks merupakan salah satu pertempuran terbesar sepanjang Perang Dunia Kedua yang dialami oleh pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat Sejak pendaratan sekutu di barat Normandia pada bulan Juni 1944 Jerman terus saja berada dalam posisi defensif Begitu pula pada saat di Anhem Walaupun pada akhirnya pasukan Jerman memukul mundur pasukan sekutu barat Pada suatu operasi militer yang bernama Market Garden Bisa dikatakan pertempuran Belks merupakan suatu kampanye perlawanan Jerman yang diluncurkan di wilayah Ardennes Walonia di Belgia, Perancis, dan Luxembourg pada front barat menjelang akhir Perang Dunia Kedua di Eropa Dalam pertempuran ini pihak sekutu barat menjadi pihak yang defensif Sedangkan bagi pihak Jerman pertempuran ini menjadi ofensif militer yang terakhir dilakukan dalam Perang Dunia Kedua Walaupun pihak sekutu melakukan taktik defensif bukan berarti tak melakukan serangan terhadap Jerman Pihak sekutu juga melakukan serangan balik Ya tidak wajar sih kalau cuma bertahan doang ya kan Jadi singkat cerita Pada tanggal 7 Januari 1945 Hitler setuju untuk menarik semua pasukan dari Ardennes termasuk divisi SS Panzer sehingga mengakhiri semua operasi ofensif Pada 14 Januari Hitler memberikan izin kepada Gerd von Rundstedt untuk melakukan penarikan mundur yang cukup drastis dari wilayah Ardennes Setelah pertempuran ini Jerman menyerah pada bulan Mei 1945 Jerman pada saat itu tidak pernah lagi memegang inisiatif serangan terhadap lawan-lawannya Kesimpulannya pada pertempuran ini pihak Amerika harus berjuang dengan seluruh tenaga yang mereka punya Diikuti dengan hawa dingin di hutan Ardennes serta suplai logistik yang sangat kekurangan mereka harus berjuang mati-matian dengan senjatanya di tengah hutan yang diselimuti salju dan tentara Nazi Di pihak Jerman mula-mula mereka berhasil melakukan penyerangan tetapi serangan mereka berhasil dihentikan sekutu Perang ini sangat menyulitkan kedua belah pihak yang sama-sama bertarung dengan dingin dan musuh di depan mereka Meskipun tak sesulit dan tak sedingin medan salju di Rusia Namun perang ini sangat melelahkan dan menimbulkan banyak korban dari masing-masing pihak Pertempuran Bucks juga dicap sebagai pertempuran paling berdarah dan terbesar yang melibatkan Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua Hal ini tak lain karena pihak Amerika menurunkan sekitar 610 ribu pasukan yang terlibat dalam pertempuran tersebut Sebanyak 89 ribu diantaranya menjadi korban termasuk lebih dari 19 ribu orang meninggal Sedangkan pihak Jerman melibatkan sekitar 200 ribu pasukan Pada pertempuran tersebut dan 68 ribu jiwa diantaranya dinyatakan meninggal, hilang, dan mengalami luka-luka Tentang ini bagaimana menurut kalian? Joy